Yang akan terjadi Zodiak Pisces di akhir bulan November 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu Temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia Di channel Zodiak Garian, satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiak Pisces yang akan terjadi di akhir bulan November 2024 Nah seperti apa yang akan terjadi untuk Zodiak Pisces di akhir bulan November 2024 Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk mempersingkat durasi Nah seperti apa yang terjadi untuk teman-teman Pisces Di akhir bulan November 2024 harus diwaspadai Karena dari kartu pertama ini memang akan mengindikasikan Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang tak terduga Yang akan dirasakan oleh teman-teman Pisces Jadi ya saya rasa memang bagi teman-teman Pisces Kamu juga harus ekstra waspada Ekstra berhati-hati Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang muncul Masalah inilah masalah itulah dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya Sehingga bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces Memang kamu juga harus betul-betul bisa untuk lebih memperhatikan situasi itu dengan baik Karena dalam situasi usaha, dalam pekerjaan Kamu pun juga akan mengalami beberapa kemungkinan-kemungkinan pergejulakan yang akan terjadi Masalah inilah masalah itulah dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya Sehingga dengan posisi yang muncul Dengan posisi yang terjadi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces Kamu pun juga tetap dalam kondisi yang tetap sempurna Tetap berada dalam kondisi yang baik Untuk menyikapi semua permasalahan yang kamu rasakan Tetapi memang kamu juga harus mewaspadai beberapa pihak Mewaspadai beberapa orang Ini bukan untuk menjadi ketakutan Tapi untuk menjadikan kamu itu lebih berhati-hati Supaya tidak mudah terlalu percaya Dengan pihak-pihak lain yang ada di sekitar kamu Karena ketika kamu terlalu mudah percaya dengan pihak-pihak lain Yang ada di sekitar kamu Tentu ini juga akan menghadirkan beberapa situasi yang kurang baik Akan menghadirkan beberapa situasi yang kurang positif Yang ada di dalam posisi diri kamu Sehingga dengan kondisi yang muncul Dengan kondisi yang terjadi Kamu pun juga harus betul-betul bisa untuk lebih memperhatikan hal itu Dan kemudian juga ingat Ada beberapa orang yang memang tidak suka Melihat keberhasilan kamu Dan itu cukup nyata terjadi Di akhir bulan November 2024 ini Sehingga apakah ketika kamu sudah tahu Ada beberapa orang yang tidak suka dengan keberhasilan kamu Ya maka kamu harus menjauh dari orang itu Bukan malah semakin mendekat Karena apakah ketika ada orang yang seperti itu Yang tidak suka dengan keberhasilan kamu Dan kamu terlalu mendekat Tentu ini juga akan menimbulkan beberapa perkara Dan juga akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Sehingga apakah disini kamu juga harus bisa untuk mengendalikan diri Dan juga menghindari dengan orang-orang yang seperti itu Karena kalau kamu bisa untuk menghindari diri dari orang-orang yang seperti itu Tentu kamu akan lebih mudah lagi Untuk merasakan beberapa hal baik Dan juga untuk merasakan Beberapa hal-hal yang positif yang ada Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Dan kemudian juga dalam posisi yang lainnya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Soal kondisi finansial Di posisi akhir bulan November 2024 Bagi teman-teman Pisces Kamu masih Aman-aman saja Masih baik-baik saja Tidak ada kendala Dan juga tidak ada masalah-masalah yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Nah terkadang juga ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya Tapi saya rasa kamu pun juga harus Selalu bisa untuk lebih bersyukur Terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan Sehingga dengan kondisi yang ada Dan juga dalam kondisi yang terjadi saat ini Kamu pun juga dalam keadaan yang bersyukur Semuanya dalam kondisi yang positif Ada kewajiban Ada tanggung jawab Iya Memang kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur juga Dengan keadaan finansial kamu yang terus membaik Dan kewajiban Serta tanggung jawab kamu Itu bisa tuntas Dan juga bisa terselesaikan dengan baik Sehingga dalam situasi apapun itu Wajib untuk mensyukuri Dengan hal-hal yang bagus Bersyukur Dengan hal-hal yang positif yang ada Dalam kondisi finansial Dan bahkan juga ada rezeki-rezeki tak terduga Di akhir bulan November 2024 Kamu pun juga dalam kondisi yang akan terus mendapatkan Beberapa rezeki-rezeki yang tak terduga Nah dengan adanya Rezeki-rezeki yang tak terduga Tentu ini juga akan bisa untuk menghadirkan Situasi yang positif Yang akan terus bisa untuk kamu terima Secara keseluruhan Dan kamu pun juga gak perlu ada rasa cemas gitu loh Gak perlu Ada rasa khawatir terkait dengan posisi Rezeki kamu Karena ya apapun yang muncul Apapun yang terjadi Semuanya Dalam kondisi yang masih sesuai Dengan apa yang terjadi pada diri kamu saat ini Dan bahkan dalam situasi tertentu Kamu pun juga gak perlu ada ketakutan juga Untuk menyikapi pengeluaran yang ada Karena biarpun ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Tapi bagi teman-teman pisces Kamu juga masih mampu Untuk menyelesaikan Keadaan yang ada dengan sebaik mungkin Jadi ya saya rasa Kamu pun juga gak perlu ada kekhawatiran Terkait dengan posisi yang kamu rasakan Terkait dengan posisi pengeluaran kamu Dan soal hubungan asmarang Memang dari kedua kartu ini Yang akan terjadi Di akhir bulan November 2024 Adalah Kamu juga harus bisa untuk lebih Mengendalikan diri Dengan beberapa situasi-situasi yang ada Kamu tidak boleh terlalu ada kecemasan Tidak boleh Terlalu ada kekhawatiran-kekhawatiran Yang terjadi secara berlebihan Karena apa? Ketika terlalu sering ada kekhawatiran Terlalu sering ada kecemasan-kecemasan yang ada Tentu ini juga akan menghadirkan Beberapa masalah yang tidak begitu baik Di dalam posisi hubungan rumah tangga kamu Jadi ya bagi yang sudah berumah tangga Bagi teman-teman pijas Kamu juga harus bisa untuk lebih sabar Harus bisa untuk lebih tenang Dan juga jangan sampai ada emosi-emosi Yang terlalu berlebihan Sehingga dengan situasi yang terjadi Kamu pun juga harus bisa untuk lebih Paham juga dengan hal itu Dan bagi yang belum berumah tangga Kamu pun juga dalam situasi saat ini Harus bisa untuk lebih mensyukuri Kenapa saya katakan kamu harus bisa untuk lebih mensyukuri Karena dengan posisi yang ada Dengan posisi yang terjadi Seharusnya Kamu bisa untuk lebih mengerti juga Dengan beberapa situasi-situasi yang kamu rasakan Tidak perlu ada kecemasan Dan juga tidak perlu ada kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi Karena semuanya dalam kondisi yang aman Dan juga semuanya berada dalam kondisi yang cukup baik-baik saja Sehingga beberapa perkara Beberapa masalah-masalah yang terjadi Semuanya bisa untuk kamu selesaikan Dan bagi yang saat ini jomblo Mungkin tidak ada masalah sih Di akhir bulan November Karena semua juga masih dalam kondisi yang sempurna Dan juga baik-baik saja Jadi yang kurang lebih seperti ini Situasi yang terjadi Untuk teman-teman Pisces Sekian Terima kasih Jaya Jaya Wijayanti Lepudene Pangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayusakumdumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat dan sukses selalu Untuk teman-teman Pisces